Saudara seorang mahasiswa pingsan akibat bentrok antara ratusan mahasiswa dan petugas Satpol, Pamang Praja, di Serang, Banten. Bentrok terjadi ketika mahasiswa beruncuk rasa di depan gedung kantor Gubernur Banten menuntut Gubernur Banten mundur dari jabatannya. Bentrok terjadi ketika ratusan mahasiswa yang kecewa dengan kepemimpinan Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Khoisyah, rusaha menerobos masuk ke dalam gedung kantor dihalangi petugas Satpol, PP, dan Kekolisian. Saat itu sedang digelar sidang paripurna ulang tahun Banten yang ke-10. Seorang mahasiswa jatuh pingsan setelah terkena pukulan petugas. Mahasiswa yang terbakar emosi langsung melakukan perlawanan. Aksi dilakukan oleh mahasiswa yang menilai kesejahteraan rakyat di Banten jauh tertinggal. Mereka juga menilai sejumlah proyek pembangunan provinsi Banten baik APBD dan APBN yang dikerjakan oleh keluarga dan kerabat Gubernur Atut tidak mampu meningkatkan taraf sosial masyarakat Banten.